Upaya pemerintah kota Jambi dalam menjaga agar harga sembako tetap stabil jelang Natal dan Tahun Baru kali ini, yang salah satunya dengan upaya mensubsidi peras dan minyak koreng bagi kebutuhan masyarakat di kota Jambi. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah kota Jambi terhadap kenaikan harga sembako di kota Jambi, pemerintah kota Jambi bekerja sama dengan Perumpulek Jambi guna melakukan operasi pasar murah beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, Yonheri, menyampaikan bahwa dengan pemerintah kota Jambi mensubsidi kebutuhan masyarakat di kota Jambi ini, diharapkan masyarakat dapat terbantu. Kemudian juga dirinya berharap upaya pemerintah kota Jambi ini dapat menurunkan kembali angka inflasi yang ada di kota Jambi saat ini. Diketahui saat ini angka inflasi di kota Jambi berada di angka 6,07% year on year, dan diharapkan setelah operasi pasar dan beberapa bantuan lainnya yang dilakukan pemerintah kota Jambi, angka inflasi di kota Jambi bisa jauh menurun.